Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Aku pernah denger juga sih tapi aku masih ragu Zat Mancing pake kodok Itu kan bubuk Zat Katanya gak boleh kodok Kenapa cacing boleh? Cacing kok boleh Cacing lain cacing di tanah katanya Kenapa ikan juga boleh? Apa bedanya Pak Zat Ya memang gak boleh Gini dia Ada satu larangan Kata nabi itu wala taktuludjibda Kata nabi dalam sebuah hadis kan Dikatakan gak boleh membunuh kodok Dia ini kata para ulama Ada mengandung dua hikmah hukum Yang pertama gak boleh membunuh kodok mutlak Satu Yang kedua Maksud ini juga Makna lain hukumnya adalah tidak boleh dimakan Jadi Larangan membunuh Dalam kategori juga Dilarang untuk memakannya Itu Kenapa? Kenapa dikatakan Ada yang mengatakan Dalam sebuah hadis yang sohi Dikatakan bahwasanya Karena mereka Setiap diciptakan makhluk Kemudian mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kodok mengatakan Saya akan bertasbih Bertahlil dan bertakbir Dengan apa? Dengan suara Maka dikatakan para ulama Biarpun ada yang mengatakan ini bentuk isroiliyad Biarpun hadis ini benar Hadis ini benar Tapi kemudian banyak riwayat dari dia ini Adalah isroiliyad Maka dikatakan Dia itu bertasbih Bertasbih Jadi suara kodok yang tukong Suara apa lagi Itu bentuk tasbih Dikatakan dalam sebuah hadis Itu Nah apalagi kemudian untuk mancing Pak Selamat Nah mancing itu Dia kan hanya sekedar hura-hura Bukan penting Bukan urgensi kan Ada cacing boleh Makanan lain boleh Bolehkah boleh Karena gak ada larangan Dalam cacing gak ada larangan Anak ikan gak ada larangan Udang gak ada larangan Jadi boleh yang lain Yang kodok gak boleh Karena dia gak urgen Nah sampai yang urgen pun Dalam sebuah hadis Ada satu dokter Yang menghadap kepada Rasulullah Ini dokter Dia mengatakan Ya Rasulullah Saya menemukan obat Yang untuk penyakit Di daerah saya Itu dari materi ini Kemudian ditanya Rasulullah Dari apa Kata dia Unsurnya adalah dari kodok Dari kodok Maka kata Rasulullah Walataktuludibda Maka kemudian Rasulullah Bilang ke dokter ini Yang perlu Kadang-kadang kan ada orang Yang bilang Ustaz Saya nyari obat tipes gak ada Kecuali tikus Ya kan Ada sesuatu yang haram Boleh? Gak boleh Maka kata Rasulullah Walataktuludibda Jangan bunuh kodok Itu ke dokter Dokter yang kemudian Mengatakan alasan ini Untuk obat Urgen Tapi kata Rasulullah Gak boleh dibunuh Apalagi kemudian Pak Selamat nanggep kodok Untuk Mancing ikan Dengar belum Hei dengar itu Paham belum Dan dengar Masuk di otak Dulu berpikir Terima kasih telah menonton!